Intro Intro Udah mas main drum udah berapa tahun? Ga ga Hanya main-main aja main putus Tapi ga ini Gak continue terus Jadi aja cuma liat Oh iya sih Last drum kenapa mas? Saya pingin ini Ada Keinginan yang dulu ga sempet kesampaian Apa itu? Pengen les musik Oh dulu SD kelas numi itu Saya ga bisa apa, saya pegang bus dulu mas Sama sekali ga bisa baca Gak tau ini kunci apa, pokoknya diajari temen Pokoknya diajari temen Langsung manggung saat ini Acara penci akhir sekolah Itu ga tau, itu pokoknya suruh menjat ini, 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 ini aja Lalu pengen ini ya Habis itu Lihat Temen-temen Manggung liat SMP kan waktu itu kan Manggung liat Latihan buat diajak bareng Karena kan rumah kan sering buat tongkrong Di rumah juga, di dekat rumah tuh ada studio band Temen-temen ngajakin yuk Bang-bang-bang-bang Tapi belajar kayak gitu Tadi, beat kayak tadi itu dari mana? Dari temen aja di ajar Temen aja, temen terus liat Ada sodara juga punya studio kan Nah, saya sering main ke ini Rumahnya sodara Gitu, jadi murni ga ada yang ngajarin Murni langsung aja nyoba-nyoba Nyoba-nyoba gitu aja Nah, terus Mas kan sekarang mas Apa sih yang pingin Pasti ada tujuan Karena gini mas Saya sih kalau buat Murid-murid baru selalu saya Tanyain itu karena Kan tiap orang pasti punya tujuan Kalau mau oles itu Dan saya sebagai guru pasti berusaha Untuk Mengantarkan ke tujuannya mas itu Gitu lah Ya kan? Itulah kenapa saya Perlu nanya Buat apa sih Kenapa sih mikir untuk les Sehingga saya Saya tau gitu Nantinya Latihan seperti apa yang mas Lu lakuin Saya mesti ngasih Karena kalau Saya sendiri Setika Ngajarin murid Itu ga saya samain Pasti tiap Murid saya bedain Saya liat dulu mainnya begitu Oh tujuan untuk les Karena orang tiap tujuannya Macem-macem mas Ada yang pingin Wah jago banget Ada yang Enggak gue cuman pingin Eee Main Lagunya Noah doang Misalnya gitu kan Nah Eee Saya ga bisa nyamain Karena gini Dulu saya pernah ngajarin Pokoknya semua orang Sama Saya samain Liatnya pingin jago Akhirnya ada yang stress Oh Akhirnya bilang Enggak mas saya Ternyata saya tuh cuman pingin Bisa gini doang Oh gitu Jadi ketika Jadi porsinya kan beda Pastinya kan Kayak misalnya orang yang pingin Dapet ranking 1 Sama orang yang pingin Cuman Lulus Naik kelas doang Eee Kan Usahanya pasti beda kan Iya Gitu lah Nah itu dia gitu lah Apa sih yang ada di bayangan mas Ya pasti pengen bisa main drum mas Gitu dulu Tapi kalo tujuannya mau Apakah Ini nanti jadi Sampai segimana Sampai segimana Bisa main drumnya tuh Bayangan mas tuh Sampai segimana Setegimana Nyebut Nama orang Gitu kan Kalo terlalu Gak apa-apa Gak apa-apa Karena itu Itu kalo menurut saya Jadi patokan Oh gitu lah Jadi saya tahu Gitu kan Gak ada yang mustahil juga Ya karena nanti kita Kita tinggal sesuaikan aja kan Ya Dan Kalo menurut saya Untuk jadi jago Untuk jadi jago Itu cuma masalah Banyak latihan Gitu kan Jadi kayak Ada Ada harga Yang harus dibayar Gitu Mau jadi segini Ya latihannya harus ini 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 Kalo engga Kayak gitu aja sih sebenernya Saya tuh Ini mas Kalo ngomong Dram favorit Baru-baru ini Si Bukan baru-baru Led Zeppelin loh mas Si John Herribo 6 loh mas Oh Keren Itu ya Liat ininya dia Ya itu Cita-cita sih Tapi karena Kalo mau Saya gak pikiran Nanti dari ini saya bisa Dapat duit Tidak Saya mikirnya gak sampai ke situ Tuan Ada sesuatu yang dulu Yang belum Kesampaian Akhirnya saya ada peluang Saya ambil Ya gitu Tuan Nanti ketika saya udah Pada level segini Saya akan bilang Mas Level saya bisa dinaikkan Nah itu baru saya bilang Gitu Tuan misalnya Udah mas saya gini aja lah Tolong saya ajar aja Tempo Yang dia itu Sampai Misalnya sampai selesai satu lagu Itu stabil temponya Gak naik gak turun Pokoknya stabil gitu mas Misalnya saya gitu Begitu saya udah oke Mas bisa gak Misalnya Latihan speed Nah gitu Gitu mas Saya waktu itu pernah ada yang les juga Dia langsung Mas Saya les ini tujuannya untuk Saya mau buat Video drum cover Lagu ini Bisa gak? Oh Kalo Tujuan kayak gitu sebenernya Buat saya justru lebih Spesifik Lebih jelas gitu Oh Berarti Saya lihat dulu mainnya seperti apa Oh berarti harus dilatih ini dulu Ini dulu Ini dulu Ini dulu Ada beberapa yang harus dilatih untuk Kasih itu Gitu Makanya kenapa saya perlu nanya segala macem Karena untuk meremuskan Apa yang harus dilatih Seperti apa Pelatihannya Saya perlu tahu Jadi kayak dokter ya Iya Untuk menentukan obat yang harus dikasih Apa itu Sakitnya apa segala macemnya apa Baru kemudian bisa Ini kan Diagnosa Kayak gitu Cuma Cuma kalau Dasar-dasar drum Ini udah tahu ini apa Ini Ini Bass drum Oke Ini Apa namanya Ini 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 Hi hat Oke Kalau gitu Ada lagu yang lagi mau di mainin Mas Saya sama sekali Nggak ada bayangan untuk Ini Manggung Yang lagi Yang lagi disuka Oh lagi disuka ya Aduh dulu aja Ini lagu dulu yang pertama kali saya main nih Lagunya si Coldplay waktu itu Karena Coldplay itu kan Ini kan Satu Tapi dia Nah Dia gitu Iya Coldplay yang ini In my place Saya pertama kali gitu Bisa apa Jadi satu ketukan satu Ini dia bisa masuk ke bawah gitu Dulu saya nggak bisa Nggak bisa dulu Udah bisa Cuman yang yang bikin saya ini Saya nggak bisa utuh gitu loh Jadi misalnya begitu Mau pindah Itu namanya langsung hilang Temponya Nah gitu Tengok Tengok Saya mau Tempoh dulu nih Tempoh supaya misalnya satu lagu utuh Atau satu Ya satu lagu utuh Temponya Udah kebentuk gitu Temponya dulu Ah iya Berarti Sebenernya kalo di drum itu Cuman ada dua sih mas Kalau saya pikir Pertama Tengok 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 Itu kan berarti Misahin antara tangan dan kaki Dibilangnya koordinasi tangan dan kaki Supaya misah gitu Supaya Pasti ngikut pertama kali Belajar pasti Ya kan Tengok pasti ngikut kaki gitu Betul Nah Ketika mas sudah bisa misahin itu Itu disebut kayak Apa Koordinasi tangan dan kaki gitu Misahin Itu ketika kita main beat Ketika mas main Duk 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 Kayak gitu disebut beat Terus kemudian Tadi ketika mas itu hilang Itu disebutnya fill in Tak Duk Nah ketika fill in yang kita butuhkan adalah Rudiman mas Rudiman itu apa sih Rudiman itu adalah Kombinasi pukulan Rudiman adalah salah satu dasar di drum Tapi apa sih itu rudiman Rudiman adalah Kombinasi pukulan Di tangan Yang bisa kita mainkan di drum Kalo misalnya rudiman itu berkembang dari marching drama Tau marching band Ini kan mereka tuh kayak gitu Nah ketika mereka dikasih Cuman snare doang Biasanya kan marching itu Mereka megangnya satu Dan sepasang stick Iya Ketika mereka cuman dikasih Sepasang stick Dan sebuah snare Yang pertama Mereka lakukan Adalah pasti kanan kiri Kanan kiri Iya Lalu kemudian Kalo di drum Kita pukul ini Beda Suaranya beda-beda Kalo ini Mau disini Mau disitu Sama aja kan suaranya Nah gimana Supaya mereka bisa Ngebedain Suara-suara gitu kan Iya Kampusnya kayak gitu Dia harus Ngebuat Pukulan-pukulan yang beda Misalnya yang tadinya Kanan kiri Kanan kiri Untuk gue buat beda Diapain ya Coba gue ubah mukulnya Dari kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Mulai beda kan Iya Suaranya udah mulai terdengar beda kan Nah kemudian dari situ Coba kalo gue buat Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Kanan kiri Sayang Hai Iya Nah itu mulai beda Nah dari situ Kemudian rudiment itu berkembang Nah ketika rudiment itu berkembang Mereka bisa mainin Macem-macem Bisa kayak gitu Kemudian mereka Kemudian mereka terapkan di drum Mereka bisa macam-macem jadi kayak yang tadi single stroke kemudian itu diberi nama mas yang tadinya kanan kiri kanan kiri kanan kiri kemudian diberi nama namain single stroke nah ini bisa kita mainin ke semuanya gitu selama itu kanan kiri kanan kiri nah itu gitu kan terus kemudian kita juga bisa membuat itu menjadi beat apa sih yang sebenarnya disebut dengan beat beat itu adalah ketika kita memainkan bass drum, snare drum, high hat gitu saya misalnya mainin single stroke di high hat nih tapi saya mau nambahin bass drum dan juga dengan snare nah itu kan itu salah satu penerapan dari single stroke satu 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 gini gini iya selain dari ketika kita mau main yang digunakan sebagai fill in, fill in itu adalah mengisi ketika kita main ini saya mainin beat begitu ketika udah fill in masuk lagi ke beat ini biasanya lari iya kan 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 기도 bon iya kan iya kan iya kan